Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman ketemu lagi di siap-siap Dan di siap-siap Ramadan ini Spesial di rumah Abi Saya kedatangan seorang teman Untuk diskusi dan belajar sama Abi Ada Agusti Muhammad Abdul Rahman Bintang Mahaputra Lengkap sekali namanya Assalamualaikum bintang Waalaikumsalam Ya nama aku lengkap Terima kasih udah datang ke rumah Abi Senang ya Bi Kedatangan bintang Senang sekali Tadi aku cerita Bi Yang mau datang temunya Nana Dan Nana juga baru tau Ternyata pernah mondok Bi 3 tahun Masya Allah Oke nih langsung mau ngaji habis ini Sampai Nana Saya ngeri di jebak gini Enggak Sehat-sehat Sehat Alhamdulillah Ramadan ini jadi lebih Sibuk atau milih untuk lebih santai Aku milih lebih banyak beribadah aja di rumah Aku jadi gak tau nih Kamu seri sedang bercanda nih Gak percaya lah Kalau santri percaya lah Lebih banyak di rumah Lebih banyak di rumahnya Karena kebetulan kerjaan aku juga umumnya bisa di remote dari rumah sih Mbak Nana Jadi santai gitu Waktu dulu nyantri di pesantren itu karena disuruh orang tua atau memang karena Keinginan Keinginan Oh itu Alhamdulillah karena keinginan Keinginan orang tua Karena kebetulan aku tinggal di daerah pinggiran Jakarta Bi Daerahnya Bronx lah Ih keras Jadi Tauran tuh jadi budaya disana Bi Benar-benar di Kalideres Mbak Nana Jadi Maksudnya Kalideres itu Bronx? Ini anak-anak Kalideres protes loh nanti Gak apa-apa Aku semua ngakuin harusnya Di tempat saya di Kalideres yang bagian kuburan itu tuh ngabuburitnya aja Tauran Dulu Jadi Tauran bukan sesuatu yang salah mungkin saat itu buat kita kayak benar-benar main aja budaya Padahal ya kalau dilihat dari untung lagi jelas kan gak guna lah Akhirnya menurut Papa ya jangan disini mulu deh ntar makin ahli loh Taurannya Dedeh ke Jawa Timur aja gitu Terus jadi kamu disuruh Mondok Mondok Jombang Tauran juga disana Ternyata kamu yang membawa Aku biang Buka jadi Tiga tahun disana Apa ini yang diingat pengalaman waktu Mondok? Akhirnya kenal dengan orang dari berbagai daerah Karena kan banyak banget disana tuh Kalau pesantren kan gitu ya ketemu tiba-tiba harus ketemu orang Ambon Dengan bahasa yang masih baru banget dari Ambon jadi belum-belum selancar kita-kita yang di Pulau Jawa gitu Maksudnya gimana, gimana gitu Terus juga kayaknya dari situ aku belajar soal batas-batas lem bercanda kali ya Karena jadi ketemu banyak orang Ketemu oh batasannya begini, batasannya gini, kalau sama ini kayak gini gitu Karena berbeda-beda jadi menyesuaikan Tapi selera humor terus Apa namanya nemuin joke-joke itu tuh banyak di asa selama di pesantren ya? Banyak banget di asa Kan joke-joke nya pesantren tuh kan unik-unik ya? Unik-unik banget Mungkin Abi juga jauh lebih paham Kamu langsung kayak rendah hati, rendah diri gitu sih Betul ya kan Abi tuh Enggak Abi juga suka bercanda Abi hobinya bercanda Abu Nawas Oh iya, cerita-cerita Abu Nawas tuh Joke Abu Nawasnya banyak Lucu-lucu banget Hobi nonton Mr. Bean Aku kaget tadi pas tau ternyata Abi hobi nonton Mr. Bean Aku kira tuh kayak ulama-ulama tuh kayak anti banget dengan hal-hal Orang itu itu Apa namanya Rumor itu sebenarnya manusiawi Oke Selama anda manusia Pasti anda senang humor Ya Jadi kalau kita bicara dari segi agama Itu Tuhan menyebut dua hal Dia yang Dia yang menganberahkan manusia Kemampuan tertawa dan menangis Baru dia katakan Dan dia juga yang menghidupkan dan mematikan Ini di Al-Quran? Di Al-Quran Inna hu huwa abhaka wa abka Inna hu huwa amata wahya Dia menggandengkan antara tawa dan hidup Dan menggandengkan antara tangis dan mati Jadi kalau ingin hidup Tertawalah Langsung mendapat alasan pemenaran Itu ada ungkapan Tertawalah Dunia akan tertawa bersama kamu Menangislah Engkau akan menangis sendirian Oh kadang ada yang mau diajak nangis Bener bener Jadi tertawa itu Dianjurkan Ya Kita bisa berkata dianjurkan Karena nabi Orang yang paling banyak senyum Dan Melakukan aneka kegiatan Ucapan Atau perbuatan Yang mengarah Pada Mengundang tawa Nabi Suka bercanda Iya bercanda Tadi kan bintang bilang Di pesantren belajar jadi tau batasan Iya Jok-jok gitu Jadi kalau buat bintang sendiri Batasannya apa yang dipelajari selamanya? Batasan bahwa Setiap target dari jokes kita Itu punya Ruang sakralnya masing-masing ya Yang gak bisa disentuh gitu Yang kalau disentuh itu tuh Bener-bener ruang sensitif banget Gak bisa dibahas lah Kayak misalnya Untuk agama Ya ada Soal Yang Dasar-dasar fundamental agama itu tuh Sebaiknya enggak gitu Terus juga Ketika mungkin aku Ngobrol dengan Abi Sama aku ngobrol dengan temen-temen aku Jelas beda Batasannya Karena aku tau Gimana backgroundnya Abi Gimana background temen-temen aku Jadi sering riset dulu Dengan siapa nih aku ngobrol Dengan siapa Aku mengisi Di acara tersebut Begitu Karena dengan itu Makanya joke-nya jadi relevan Atau bahkan justru bisa jadi menyakitkan Tergantung dari siapa yang kemudian audience-nya Walaupun joke itu ada yang mengeritik ya? Iya Nah Ini bintang spesialisnya itu wih Joke ngeritik Makanya nah seneng Kalau udah mulai ngeritik-ngeritik Cocak langsung dengan kamu bintang Komedi begitu Joke begitu Ngeritik Ngeritik Saya waktu itu mungkin pernah baca soal Ya Abu Nawas atau apa ya Jadi sejarah soal pelawak yang menyampaikan Aspirasi masyarakat Di Sampai kepada raja gitu Jadi Aku melihat kok komedi itu bisa membawa Suara-suara yang tidak terwakilkan Untuk didengar oleh para pengatur gitu Iya Iya jelas Iya justru Dan karena penyampaiannya komedi Jadi orang kemudian Aku merasa ya Terkadang misalnya ada orang yang penerimaannya mungkin lebih terbuka Atau kemudian jauh lebih mudah ditangkap Analogi komedi itu kan terkadang mengambil sehari-hari Betul Jadi itu cara yang pas banget Iya Kalau dalam Islam ada batasan-batasan nggak Tapi Pasti ada batasan Pasti ada batasan Itu tadi sudah disinggung Jangan Ber Apa namanya Melucu Dengan menyinggung agama Jangan melampaui batas Jangan melucu dengan melampaui batas Berlebihan Itu batas-batas ya Tetapi meluculah Umurlah tertawa lah Tertawa itu hidup Tertawa itu hidup Tertawa itu hidup Tertawa itu hidup Tertawa itu memperpanjang usia Kalau tidak pernah ketawa Kalau tidak pernah ketawa Sumpuk terus Kan hati gundah Iya Kasih cerita-cerita dong Contoh Nabi Muhammad Kalau jognya seperti apa? Jadi Bagus Nabi Muhammad Bisa Bercanda dengan kata Bisa bercanda dengan sikap Kalau dengan kata Beliau memilih kata yang ambigu Punya dua makna Sehingga seorang sahabat datang Tolong dong saya diberi kendaraan Saya mau pulang kampung Terus Nabi bercanda Eh Saya nanti kasih kamu anak unta ya Orang Anak unta mana bisa muat saya Nabi terus berkata Itu kan bapak atau ibu unta Anak unta juga Pernah jadi anak unta Jognya Nabi gitu ya Jognya Nabi gitu Ada satu yang lebih ini Satu perempuan Doakan saya masuk sorga Kata Nabi Bercanda Tapi tidak diketahui oleh Wanita ini bahwa itu canda Oh tidak ada orang tua di sorga Terus Dengan sedih Masih disini Kamu nanti kalau masuk sorga Jadi Perempuan yang Muda Yang ini Candanya begitu Satu perempuan Datang Suami saya Mengharap kamu datang Makan siang di rumah saya Suamimu yang mana Itu yang ada hitam di matanya Enggak suami saya Mata saya sehat Enggak Coba kamu pulang lihat Itu ada hitam di matanya Jangan Eh sini sini Itu semua ada hitam di matanya Ya kan Itu canda Oke Atau ada saat sahabat Nabi Yang selalu serius Sehingga Dia merasa dirinya saya ini Sudah tidak Beragama dengan baik Mengadu pada Nabi Wahai Nabi Saya bercanda dengan istri ini sekalang Padahal kalau di depan kamu Selalu saja Saya selalu akan Akan melihat sorga Melihat neraka Dan sebagainya Hei Kalau keadaanmu terus Seperti saya Malaikat akan jabat tangan sama kamu Tidak ada saat buat bercanda Ada saat buat serius Ada saat buat ini Hidup itu begitu Hidup begitu Jadi Amin alih ya Karena Aku sering Ya karena kerjaan aku disini Melawaknya Bahkan aku beberapa kali Dimension Dipostingan apa-apa Yang Daftar pekerjaan yang dilarang Ada disitu pelawak Dilarang Itu menurut siapa? Menurut siapa itu? Katanya menurut agama gak bagus itu? Menurut agama gak bagus Karena dasar dalilnya yang Terlalu banyak tertawa Mematikan hati Katanya Sebenarnya Semua yang terlalu Itu buruk Ya Ya Terlalu Sepanjang hari Anda akan sholat Terus menurut agama tidak merestui Hei badanmu punya hak atas kamu Istrimu punya hak atas kamu Ya Nabi bersama Inna li badanika alai kah Inna li ahli kah alai kah Ada dong waktu untuk bercanda Ada waktu untuk serius Ada waktu Ada waktu Ada waktu Waktu Kalau berlebih Nah itu Berlebih dalam beragama pun terlarang Nah Oke Mau ibadah terus Tidak kerja dong Iya sih Berarti kontaknya sebenarnya gak apa-apa ya Tidak apa-apa asal itu Itu tadi Tidak menyinggung terlalu banyak Menyinggung perasaan pun sedikit-sedikit boleh Dalam konteks kritik kan Iya Tetapi jangan lantas Melanggar Kesucian agama Baik agama kita Maupun agama orang lain Nabi tadi Hadis atau dalir yang disebut bintang Terlalu banyak tertawa Mematikan hati Itu konteksnya apa Bi? Mungkin artinya larangan untuk melampaui batas Untuk berlebihan Untuk berlebihan Tapi bukan untuk tertawanya berada Bukan untuk tertawanya Nabi tertawa kok Nabi sampai kelihatan gerahamnya Kalau ada suatu yang lucu Berarti Ngakak Iya ngakak Hanya tanpa suara ya Oh Artinya bisa dikendalikan Yang terlarang itu mungkin Kalau begitu begitu senang begitu bergembira Sehingga tidak menguasai diri Karena ada orang tertawa sampai Maaf Gencing-genting Iya Oh Meninggal Gak ada Oh itu Oh gitu ya Saya lihat Serangan jantung Sampai meninggal Maksudnya Berlebihan Kalau sampai meninggal udah top banget Iya Oh tapi maksudnya sampai ini Jadi Dan ada itu wabah Di Afrika Selatan Semua masyarakat ini ketawa terus Tidak tahu apa sebabnya Jadi wabah Ada Coba dicari di Google Oh histeria mungkin bisa Sama kayak orang keserupa Bulan-bulan Oh iya? Iya Itu Iya Makanya namanya wabah Pandemi Pandemi tawa Pandemi tawa Coba Coba dilihat di Google Ada Keingatan saya begitu Nanti kita cari Kalau kesana berarti saya jadi Komedian sukses gitu Gak lucu-lucu orang masih ketawa gitu Oh tapi ya Jadi orang-orang yang gak paham Yang kemudian mengartikan Gak boleh bikin orang tertawa Kemudian Komika pekerjaan yang haram dan sebagainya gitu Ada satu lagi Saya gak tahu benar atau tidak Tapi ini Mesir itu terkenal masyarakatnya Masyarakat yang senang Jok Sangat senang Sangat senang Karena seringnya berkumpul Jok-jok itu sudah dihafal Ya Ya kan? Jadi Berkumpul sekelumplah orang Terus Ini menyebut jok waktunya Panjang Dia bilang daripada kita panjang Tulis saja nomornya Nomor berapa Satu Tidak ketawa Tidak ketawa Sekarang sudah hafal kan Terus ada Ada satu orang Yang tidak punya bakat untuk melucu Maka dia juga sebut Lima Udah ada yang ketawa Tidak lama kemudian ada sebut lima Semua ketawa Dia bilang Kenapa kamu ketawa sebut lima Saya sebut lima tidak ketawa Dia bilang kamu tidak pandai mengucapkan lima itu Jadi ada bakat orang yang bisa mengundang tawa Iya sih Kalo ngeliat Mr. Bean tuh gak ngapa-ngapain aja Kita udah geli ya Beriak bintang juga Barangkali begitu Cuma mungkin yang banyak disorot belakangannya adalah Gimana kaitannya komedi dengan agama mungkin Karena banyak yang menjadikan agama itu sebagai dasar komedinya Bukan tertawa bersama agama Betul Betul Ya itu ada ungkapan Bukan sukses dari ajaran agama dakwah itu Tidak diukur dari gelak tawa atau ratap tangis Tidak Jadi kalo orang ketawa, orang menangis itu bukan sukses Yang diukur itu Berapa banyak pengetahuan baru yang sampai dalam benaknya Atau berapa banyak kesalahpahaman yang tersingkir dari dia Berapa besar dorongannya untuk meningkatkan diri Karena kalo tertawa Itu yang diingat tawanya kan Bener Bener Tapi itu bukan berarti melarang orang untuk berdakwah Karena itu juga membangkitkan semangat Menghilangkan kejenuhan Tapi jangan dari awal sampai akhir tawa Ya kan Ini kalo konteksnya berdakwah Kalo yang tadi itu Bintang maksudnya Dia menggunakan jobnya Untuk menertawakan Seperti apa tadi maksud Bintang? Iya Menjadikan agama sebagai landasan komedinya Seperti premis Membahasnya tuh kayak Kenapa lu keyakinannya ini Bla 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 Bukan tertawa bersama agama Kayak mungkin kalo tertawa bersama agama Kayak aku membahas Ketika sholat jumat Kenapa sih ada aja Laki-laki yang celananya melorot tuh Membahasnya keliatan Kan itu kan realita dalam agama Dan kita tertawa bersama dalam situ gitu Bukan menertawakan Dasar keyakinannya gitu Ya ada yang begitu kalo di dalam Literatur agama Atau budaya ini Itu ada juga yang menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an begitu Ada satu orang Sholat imamnya baca suratul Baqarah Panjang sekali Terus yang kedua Dia sudah ini Dia baca suratul fiil Terus begitu dia mau Ini suratul fiil Baru-baru buka baca suratul fiil Dia lantas tinggalkan Diba Al-Baqarah saja begitu panjang Apalagi gak ada Ya kan Nah itu ada Itu gak apa-apa kan Ui? Nah itu Artinya Ami tidak mau berkata Tidak apa-apa Tapi ada semacam Berpotensi Berpotensi jadi apa-apa Ada satu orang menyembunyikan Apa namanya Menyembunyikan buah tin Buah tin Jadi waktu Orang yang lihat itu Berkata Kamu mau dengar ayat Qur'an gak? Oh ya silahkan baca Maka dia baca Wa zaituni wa turi sinina Ya Terus itu Mana atingnya dimana? Yang ada di kantong kamu Kamu sembunyi Begitu-begitu itu ada Tapi oleh ulama-ulama Dikatakan Ini hendaknya dibatasi Jangan terlalu Jadi mungkin Untuk tahu Tahu audiensnya siapa Iya Tahu bagaimana kemudian ini Mungkin bisa disalahpahami Untuk orang yang ini Dan ulama-ulama kita itu bercanda Bercanda Ada satu ulama Dia berkata Jangan ganggu Keluarga orang Jangan ganggu Istri orang Ya kan? Betul itu kan? Iblis saja yang diganggu istrinya Akan marah Gitu Terus ada yang bertanya Itu nama istri iblis siapa? Ada yang bertanya Begitulah Ulama ini hebat Jawabannya Waktu dia kawin Saya tidak hadir Itu kan bercanda Gitu Ada itu dalam literatur agama Ada orang-orang yang terkenal Memang Suka bercanda Iya Dan Dan sekali lagi Berarti itu pekerjaan yang halal Iya Artinya boleh saja Menghibur Siapa yang memasukkan kegembiraan Ke hati orang Maka dia Dia akan mendapatkan orang lain yang memasukkan kegembiraan ke hati Subhanallah Kamu sudah dapat orang belum yang memasukkan kebahagiaan dalam hatimu? Ini bakal dapat kan? Insya Allah Insya Allah Udah dapat Insya Allah Jadi siapa yang memasukkan kegembiraan di hati orang? Tuhan akan memberikan diri Emang Hadiah paling besar Buat komedian Itu ketika Beneran bisa membuat orang lain bahagia Iya Rasanya itu seneng banget Itu Jadi makanya kamu jadi komedian itu juga karena itu? Karena kebahagiaan paripurna Kalau melihat orang ketawa ya? Bener Apalagi kalau Yang kemarin-kemarin kan lewat video Terus kan jadi jangkauannya lebih luas Tentang waktunya dinikmati kapanpun bisa Itu banyak yang sampai Ngasih tau Terima kasih ya Kak Gara-gara lu waktu itu Pas gue lagi Pusing-pusingnya Lagi sedih-sedihnya Itu tuh teratasi Karena adanya karya-karya lu itu tuh Bikin seneng ya? Buah banget Alhamdulillah Dan apa namanya Aku perhatikan sekarang Apa namanya Kamu di Instagram Ada Ramadhan juga menyesuaikan tuh Joke-joke nya juga ada Doa-doa yang Yang Boleh lah Mi Sekali-sekali kita menutup shihab-shihab Yang doain Oh iya Anak musantren ya Mi? Iya dong Iya Karena itu Ada doa-doanya juga Doa-doa yang khusus Spesifik gitu Silahkan Boleh Kita mengaminkan Kita mengaminkan Mana nak Bisa diambilin beneran Iya doanya banget Ya Allah Ya Allah Ya Allah Semoga Semoga Ketika saya Dan ibu saya Nonton televisi Tidak ada Tafid Cilik yang tayang Karena saya pasti Akan dibanding-bandingkan Dengan Tafid itu Amin Lihat itu Yang masih kecil Udah 30 jus Semoga Saya selamat Dari yang kayak gitu Amin Ya Allah Kalau akhir-akhir Ramadhan Ada umatmu Yang mengisi Ramadhan Hanya dengan berpuasa Dan sholat Lalu Bertidur Tiduran Tanpa memberikan guna Kepada sekitarnya Jangan diajab Ya Allah Karena kayanya itu saya Ya Allah Amin Bagus di doanya Bagus Lumayan ini Lumayan lah Lumayan lah Yang jelas bisa bikin hati senang Kan utamanya itu Betul Komedi bisa bikin hati senang Iya Makasih banyak udah bikin kita senang hari ini Sama-sama Terima kasih Mbak Nana Terima kasih Abi Dapet insight yang luar biasa Soal komedi dalam Islam Saya dapet counter nih Kalau ada yang bilang Pekerjaannya tidak Tidak diperbolehkan dalam Islam Akhirnya dapet sudut pandang baru Soal ini Alhamdulillah Terima kasih Terima kasih Terima kasih juga teman-teman Sudah nonton Shihab Shihab Ramadan Insya Allah lancar puasanya Assalamualaikum